. Fakta kemenangan Arema FC atas Persija, Fortes gacor hingga gol macan kemayoran dianulir. Putus tren negatif, tim Singoedan memutus rentetan hasil negatif kala bersuap Persija Jakarta. Sebelumnya, dalam delapan pertandingan terakhir jumpa macan kemayoran, Singoedan tak pernah meraih kemenangan. Rinciannya, klub kesayangan Aremania ini membukukan dua kekalahan dan enam hasil imbang. Terakhir kali Arema FC mengalahkan klub ibu kota itu tahun 2016 di Liga 1 lewat skor 1-4. Gol macan kemayoran dianulir. Persija Jakarta sempat mencetak gol di penghujung babak kedua. Namun lesakan Persija Jakarta dianulir lantaran Marco Simic terlebih dahulu melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti Arema FC. Masih menjadi perdebatan apakah keputusan wasit mengenai gol yang dianulir tersebut layak diberikan kepada Persija atau tidak. Diwarnai kartu merah. Nasib apes menimpa kusedia hari Yudo yang hanya bermain 15 menit. Ia dimasukkan pada menit ke-46 menggantikan Rituan Tawainela. Namun ia harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya lantaran menerima dua kartu kuning yang berujung kartu merah. Pada menit ke-61, Yudo harus keluar dari lapangan pertandingan. Dipastikan, pada laga selanjutnya, mantan pemain PSS Sleman ini absen. Terima kasih telah menonton!